Halo teman, selamat datang di channel Abiyandra Oficial Memasuki bulan baru, tentu saja jadi momen membahagiakan bagi pecinta drama Korea Karena bakal dapat asupan judul baru nih Di bulan Juli 2024 ini, ada beberapa drakor yang tayang dengan berbagai macam Genre juga, salah satunya drakor romantis, ini jadi genre favorit banyak orang Karena ceritanya yang manis, drakor romantis memang menghadirkan keseruan yang pantas untuk dilewatkan Dimana kisah yang manis jadi tayangan menarik untuk diikuti Chemistir yang dikembangkan oleh karakter di dalamnya juga jadi plot menarik Nah berikut ini adalah drakor romantis yang tayang di bulan Juli 2024 Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys Supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak Drama pertama ada My Sweet Mobster Yang mengisahkan tentang seorang mantan preman yang beralih profesi Di masa lalu, Xiao Ji Huan yang diperankan oleh Om Tegu Pernah menjadi ketua preman Sampai akhirnya, ia berhenti dari pekerjaan tersebut Dan kini mendirikan bisnis sendiri Ji Huan menjadi CEO dari perusahaan daging yang bernama Thirsty Deer Walau pernah jadi preman, tapi Ji Huan digambarkan sebagai seorang berhati lembut Ada juga Go Eunha yang diperankan oleh Han Sun Hua Yang merupakan seorang konten kreator Ia membuat video yang berisi edukasi dan hiburan untuk anak-anak Eunha sendiri digambarkan sebagai seorang yang berkepribadian cerah Ia begitu mencintai penonton-penonton kecilnya dan selalu berusaha membuat mereka bahagia Walaupun Eunha sendiri kerap kesulitan karena selalu mendapat teguran dari bosnya Dimana dirinya lalai mengiklankan produk saat membuat video Drama selanjutnya ada Miss Night and Day Genre romantis yang dibalu dengan kisah fantasi Lee Mi Jin yang diperankan oleh Jung Eun Ji Merupakan perempuan 28 tahun yang sedang mempersiapkan ujian untuk menjadi pegawai negeri Selama 8 tahun, ia kesulitan mendapat pekerjaan Bahkan sampai sekarang di usianya yang hampir 30 tahun Di tengah perjuangan itu, Mi Jin dihadapkan masalah Dimana dirinya berubah jadi perempuan tua Bernama Lim Sun yang diperankan oleh Lee Jung Eun Mi Jin yang sekarang menjadi Lim Sun Diterima untuk bekerja di kantor kejaksaan distrik So Han Ia bekerja untuk jaksa berhati dingin bernama Ye Ji Jung Yang diperankan oleh Choi Jin Hyuk Sebelumnya, Ji Jung sudah terhubung dengan Mi Jin Tapi ia sama sekali tidak mengetahui rahasia perempuan itu Romansa antara keduanya memang berjalan lambat Tapi tetap seru untuk diikuti nih guys Apalagi nantinya mereka akan bekerja sama Untuk menangkap laku pembunuhan berantai Terakhir ada Serendipitis Embrace Yang tayang pada 22 Juli 2024 Kisah tentang perempuan yang merasa skeptis akan percintaannya Lee Hong Joo yang diperankan Kim So Hyun Bekerja sebagai sutradara animasi Ia jatuh cinta untuk pertama kalinya saat kelas 3 SMA Tapi harus menghadapi perpisahan menyedihkan Yang membuatnya skeptis pada cinta sampai sekarang 10 tahun berlalu, Lee Hong Joo kembali bertemu dengan Kang Ho Young yang diperankan Choi Jong Hyuk Kang Ho Young bekerja sebagai perencana keuangan yang dikenal andal Dan punya para semenawan Pertemuan kembali antara Hong Joo dan Hu Young Ini kembali membangkitkan masa lalu menyakitkan mereka nih guys Ada juga Bang Joon Hu yang diperankan Yun Ji On Yang merupakan novelis populer Ia digambarkan sebagai sosok yang berjiwa bebas Hong Joo sendiri merupakan penggemar beratnya Kim Ye Ji yang diperankan oleh Kim Da Som Adalah sahabat Hong Joo yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris Buat kamu pencinta drako romantis Maka judul-judul di atas pantang untuk dilewatkan ya guys Masing-masing judul punya kisah seru yang bakal bikin kamu gak sabar nunggu-nunggu setiap minggunya Jadi tertarik buat nonton yang mana dulu nih Terima kasih telah menonton